. Back sayap Liverpool sebut setiap laga tersisa bisa hasilkan kejutan. Tren Alexander-Arnold menilai bahwa hasil imbang antara Liverpool dan Manchester City membuat setiap pertandingan tersisa di Liga Inggris bisa menjadi kejutan. Bermain di Etihad Stadium, kedua tim menyuguhkan pertandingan yang memiliki intensitas tinggi dengan laga berakhir sama kuat 2-2. Manchester City mampu tampil dominan dengan dua kali mencetak gol terlebih dahulu melalui Kevin De Bruyne menit kelima dan Gabriel Jesus 37. Sementara Liverpool berhasil samakan kedudukan meski tertinggal melalui Diogo Jota menit 13 dan Sadio Mane menit 46. Hasil imbang kedua kesebelasan membuat persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris 2021 per 2022 semakin sengit. Manchester City masih memimpin klasemen dengan perolehan 74 poin, hanya unggul satu angka dari Liverpool di bawahnya yang mengoleksi 73 poin. Dengan menyisakan tujuh pertandingan, Liverpool dan Man City masih sama-sama berpeluang untuk menjadi kampiun di akhir musim. Fullback andalan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, menilai bahwa tujuh pertandingan yang tersisa harus dihadapi dengan rasa optimis. Pasalnya, baik Man City maupun Liverpool bisa saja terpeleset ketika bertemu tim-tim lawan yang ada. Terlebih bagi The Reds yang dinilai memiliki jadwal lebih berat, momentum sangatlah diperlukan untuk tetap meraih kemenangan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan yang kami ikuti, tidak peduli lawannya, ujar Alexander-Arnold, dikutip bola sport.com dari situs resmi Liverpool. Lihatlah, tujuh pertandingan, saya pikir setiap minggu ada hasil yang mengejutkan di Liga Inggris. Data dan fakta lagam Man City vs Liverpool, statistik elite Mo Salah, De Bruyne dan Mane. 1. Catatan minor perdana musim ini. Manchester City dan Liverpool sama-sama memukir catatan minor perdana di musim ini. Liverpool, ketertinggalan di babak pertama lalu juga mengandung catatan menarik. Sebab itu adalah kali pertama bagi mereka tertinggal terlebih dahulu dari sang lawan pada musim ini. 2. Penantang gelar Hasil imbang ini barangkali menjadi happy ending bagi para penggemar Liga Inggris pada umumnya. Sebab, mereka dapat menyaksikan perburuan gelar juara ini untuk waktu yang lebih lama. Jarak satu poin yang memisahkan keduanya membuat segala kemungkinan masih bisa terjadi. 3. Mau Salah kejar Gerard, winger The Reds, Mohamed Salah memang tidak mencetak gol pada pertandingan ini. Sumbangan satu asis salah cukup bagi salah untuk mengukir rekor yang luar biasa. Ia kini memiliki 159 gol dan asis bagi Liverpool. Winger asal Mesir ini baru saja melewati penyerang legendaris The Reds, Robbie Voller. Kini, salah tengah mengejar Stephen Gerard yang ada di puncak. Steffi G memiliki total 212 gol dan asis bagi The Reds di sepanjang kariernya. 4. Rekor Sadio Mane Sadio Mane seakan tak mau kalah dengan deretan nama Beken di atas. Ia turut mencatatkan rekor yang bisa dibilang cukup luar biasa. Sumbangan satu gol Mane di laga ini membuatnya kini sudah menjebol gawang City sebanyak delapan kali. Golnya pada pekan ke-31 ini sekaligus menjadi yang perdana ia catatkan kalah pentas di Etihad. Terima kasih telah menonton!